Halo assalamualaikum wr. wb Silahkan bagikan kepada teman kalian Agar teman kalian tau apa yang kalian tau Oke setuju? Langsung kita sambut ini dia Bang Irsan Halo Bang Irsan apa kabar? Halo Bang Riji Alhamdulillah baik Bang Riji Bang Riji apa kabar Bang Riji? Alhamdulillah baik dan sehat selalu Jadi kesibukannya apa aja tuh? Hah? Kesibukan selama itu apa aja? Kesibukan ya saya keraji lagi lah Jadi kita membahas mengenai pengalaman abang Tes CPNS dimulai dari ketika waktu lulus SMA Apa aja kegiatannya Kemudian tes CPNS tahun 2017 Bagaimana tahapan-tahapan yang abang melalui Selama mengikuti tes Sampai lulus sampai sekarang ya Sip siap 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 Bang Riji Jadi yang pertama Sampai pertama Ketika lulus tahun berapa Bang? Lulus apanya Mariji? Lulus SMA tahun? 2011 Tahun 2011 Nah selama Habis Kan panjang nih dari 2011 ke 2017 Untuk pendaftaran CPNS Selama panjangnya Rentang waktu ini Apa aja kegiatannya nih Bang? 2011 sampai 2014 Saya kuliah Kuliah? Dari 2014 sampai 2015 Saya kerja di Yamaha Habis kuliah Dari 2015 sampai 2017 Bulan 8 Saya bekerja di BRI Bank Oh kerja di bank ya Nah dari 2017 sampai sekarang Alhamdulillah Jadi PNS Alhamdulillah Oh iya Kenapa Bang tertarik Jadi PNS nih Bang? Tertarik jadi PNS Karena basic orang tua pun PNS Selain itu? Masa depan Untuk masa depan Lebih cerah Sekarang sudah beristri dan beranang ya Bang ya? Sudah punya anak? Sudah punya anak Selamat ya Sudah dua sekarang Jadi pas waktu CPNS pun Saya lihat Sudah punya anak dan punya istri ya Pada waktu CPNS Tertarik di Kemenkumham nih Apanya nih Bang? Seragamnya yang jelas pertama Jadi Terpengaruh oleh seragam nih Bang Oh iyalah Oh jadi seragam Yang menjadi pemicu Selain seragam Apa aja nih Bang? Cuma seragam aja ya? Oh Betul Kawan-kawan pun ramai yang di Kemenkumham Sebelumnya Kawan-kawan SMA Kawan-kawan ngumpul Di Sambas Ramai Jadi Tau lah Penghasilannya Segala macam Sedikit memotivasi Sedikit memotivasi ya Jadi lebih semangat untuk mengikuti tes CPNS Sampai sekarang bekerja di PNS Kemenkumham Oke Karena kita lelaki pun ini Makhluk visual Apa tuh Bang maksudnya? Lelaki ini makhluk visual Jadi apa yang menarik di mata itu yang dikejar Jadi kalau Kalau tidak menarik ini kemana? Hah? Karena menarik saya ikuti Oh Kalau tidak menarik? Tidak saya ikuti Jadi sempat pengalaman abang yang pernah saya dengar Ketika tes Ketika selama Bekerja di salah satu bank Di bank negeri Kemudian Tes CPNS ini Sempat Di resign itu Bang ya Itu gimana Bang? Ceritanya boleh diceritakan sedikit Bang? Jadi Sekitar Waktu saya bekerja di BRI Akhir-akhir Di bekerja BRI Saya sempat bawa mobil Kebetulan saya biasanya satu minggu tuh Cari penumpang Ke mana tuh Bang? Ke arah batas Aruh perbatasan Indonesia-Malaysia Jadi di bulan Bulan Juni 2017 Saya pergi ke sana kan? Saya pergi Habis itu ada kawan di migrasi ngomong Sun Bulan Agustus mungkin ada pembukaan Untuk Kemenkumham Untuk penjaga Itu penjaga tahanan Mendengar itu saya tanya Benar nak? Ini saya tanya kan? Benar enggak? Benar lah Habis dari itu Kan Seninnya saya masuk Habis dari Sabtu Minggu saya Naksi di batas Saya masuk hari Senin kan? Saya juga kan langsung surat berhenti Surat desain Berspekulasi lah Karena apabila enggak saya Berspekulasi seperti itu Nanti susah mau keluarnya Dan harus bayar denda Apabila kontrak berjalan yang baru Oh seperti itu ya harus Memang ada peraturannya harus denda gitu ya? Ya misalnya ini Dua bulan kontrak berjalan dari setahun kan Berarti ada 10 bulan gaji yang harus dibayar ke depannya Selamat masa kontrak Oh jadi seperti itu Dan Alhamdulillah Alhamdulillah memang Ujur langkah Alhamdulillah langkah kanan ya? Setelah resign dulu langsung Langkah kanan Alhamdulillah Jadi pengalamannya Sudah pernah bekerja di swasta Kemudian pernah bekerja di bank Sebagai tenaga kontrak ya bang ya? Jadi Oke langsung masuk ke Intinya kita Tentang tes CPNS Pengalaman-pengalaman tes CPNS tahun 2017 Pengalaman yang Dari tes pertama pendaftaran Kemudian tes CAT lah Yang ini Yang menarik untuk kita bicarakan Pada kesempatan kali ini Tes CAT ini pengalaman Belajar Abang ini seperti apa? Sehingga saya Dengar ini abang lulus Passing grade Dan pada saat itu Memang tahun 2017 Memang Susah untuk lulus Passing grade Itu Tips dari abang sendiri itu apa? Tips belajarnya gitu Tips belajarnya Kita Belajar Sebagaimana kita bisa Nyaman Dan waktunya Kita menyempatkan Bagaimana dengan cara yang nyaman Kita bisa belajar Maksudnya Dengan kenyamanan masing-masing Cara belajarnya Kalau saya sih Nyambil-nyambil Biasanya sambil Tem Nunggu penumpang Saya buka buku Saya taruh di transport mobil Jadi pas waktu istirahat bisa ya Tergantung mood-mood gitu lah Berapa lama tuh bang belajarnya? Belajar Dari itu Kalau saya beli buku Kalau saya beli buku yang tes CPNS itu Dari semenjak saya kuliah Oh udah lama ya Berarti materinya Kira-kira gak berubah ya gitu ya? Ah kurang lebih Sama ya Gak berubah materinya Yang keluar pun Yang keluar ketika ujian Coba-coba Keluar ketika ujian itu sama Apakah sama Atau banyak yang tidak sama? Yang keluar Banyak yang tidak sama Waktu ujian yang keluar Banyak yang tidak sama Cuman modelnya Sama gitu Model-model alur cerita Soal yang Tidak bisa dijawab Menurut abang ini Bagaimana cara mengatasinya nih bang? Soal yang tidak bisa dijawab Kita dudikan ya Kita dahulukan Dimana kita Merasa itu Merasa nyaman Misalnya kita kuat di Apa? Di tes Apa itu namanya? Tes karakteristik pribadi dulu Mau kita kerjakan? Kerjakan Kita Kuat Intelijensi Kerjakan yang itu dulu Kalau kita kuat di pengetahuan Yang lain Yang luas Kerjakan yang pengetahuan yang luas dulu Jadi seperti itu ya Teman-teman Cara tips belajar Tes CAT Dari Bang Irsan ini Kalau kita merasa kuat di TIU Kerjakan TIU Kalau kuat di TWK Kerjakan TWK Kemana nyamannya dulu Betul Betul Nanti sisa waktu Baru lah Pilih-pilih sambil berdoa Jadi banyak soal yang Terjawab Daripadanya soal yang tidak terjawab Emang ya Ya terjawab semua soalnya Jadi bisa manage Waktu yang 90 menit Soalnya 100 Gitu kan Jadi kalau di Di rata-ratakan Di rata-ratakan itu Tidak Tidak sampai 1 menit Untuk mengerjakan 1 soal Iya Oke nih Bang Selanjutnya ada tes SKB Di tes SKB ini Meliputi ada 2 tes Semapta A Semapta B Semapta A ini Tes lari 12 menit Kemudian semapta B Ada Pull up Sit up Push up Shuttle run Nah yang semapta A ini Abang latihan seperti apa nih Bang Latihan lari Kalau saya latihan lari itu pagi sore Pagi sampai siang saya latihan Lalu untuk lari Karena untuk mendapatkan Apa Olah nafas sama fisik Berapa lama latihannya itu Bang Dari Ketika Mau lulus Eh mau tes SKB itu Berapa lama Latihannya Latihannya Kalau saya latihan dari mulai Agustus Mulai latihan Sampai ke waktu yang kita tes SKB ini mulai Dari awal Agustus sudah mulai Pembusukan awal sudah mulai latihan Oh jadi seperti itu Udah latihan pull up Latihan sit up Ya Ya udah dari awal Latihan Kalau boleh tahu nih Tes lari Ini Abang Berapa Kali putaran Kalau saya tes lari Masih ingat saya dapat 2410 meter 6 putaran Lebih 10 meter Oh 6 putaran masih kuat Kuat sekali itu 6 putaran Karena jarang-jarang Sekarang tes Meter Ya Tes pull up Tes sit up Itu latihan juga Sekalian Berbarengan gitu Bangnya Ya latihannya Satu paket Satu paket Satu paket Latihan ya Oke Bang Selanjutnya Ini tes Wawancara Tes wawancara Ini wawancara Pengalaman Abang Ini seperti apa Dimulai dari Apakah udah persiapan Betul-betul Atau Pernah bertanya Dengan teman Pernah Pernah Mengikuti Tes juga Pengalaman Abang Tes wawancara Di CPNS Tahun 2017 Ini seperti apa Bang Kalau untuk Tes wawancara Saya Nggak punya Persiapan Apa-apa Jadi tipsnya Seperti apa Karena saya pikir Hanya wawancara Saya pikir Saya jadi diri Saya pribadi Soalnya pengalaman Waktu tes Yamaha Sama tes BRI Itu juga wawancara Dan jadi diri Saya pribadi Spontan Nggak jawabnya Jadi Tidak bisa Dibuat-buat Yang ditanyakan Ketika wawancara Ini Apa aja Bang Yang paling Yang paling saya ingat Ditanyakan Kelebihan Dan kekurangan Yang ditanyakan Pertama Kekurangan Dan apa Kelebihan Itu yang saya ingat Yang paling Saya ingat Jadi Jawabnya Seperti apa Bang Tips jawabnya Saya Ditanya Apa Kekuranganmu Saya Pelupa Kok bisa Bahaya itu Kalau jadi Penjaga Tahanan Pelupa Pelupa Bahaya itu Kekurangannya Contohnya Apa Kekurangannya Saya Kekurangan saya Biasanya saya Naruh kunci Lupa Waduh Bahaya Terus Kelebihan kamu Apa Karena dari Kekurangan saya Yang lupa itu Saya jadi Lebih hati-hati Saya jawab Begitu Entah Kunci Saya Dutali Atau Itu Jadi Saya Jawab Sebenarnya Cita-cita Saya TNI Tapi Semenjak Saya gagal Jadi TNI Saya tidak Punjain Cita-cita Kenapa Kenapa Begitu Karena Saya jawab Lagi Karena Apa yang saya Ingin Belum tentu Saya dapat Jadi Saya tidak Punya Keinginan Setiap Kalau Kalau boleh Tahu Yang Mengujinya Ketika Tsu Oncara Ini Siapa Bang Kak Abid Perlu Sebut Nama Oke Tidak Perlu Karena Kita Rahasiakan Cukup Tips Dari Bang Aja Siap Siap Oke Bang Ini Terakhir Saran Abang Motivasi Abang Untuk Teman-teman Yang Mengikuti SKB Sekarang Apa Aja Bang Silahkan Bang Saran Saya Jangan Lupa Bawa Duit Saran Saya Untuk Apa Bang Berdoa Berdoa Usaha Ikhtiar Baru Tawakal Singkatan Itu Ya Itu Sangat Seperti Itu Jangan Lupa Minta Resu Orang Tua Minta Cerituan Orang Tua Karena Doa Ibu Luar Biasa Efeknya Untuk Kehidupan Kita Orang Tua Itu Aja Yang Disampaikan Siap Oke Terima kasih Siap 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 Jadi Untuk Motivasi Juga Teman-teman Yang Mengikuti Tes CPNS Kemankum Ham Iya Semangat Semangat Oke Bang Terima kasih Telah Hadir Di Podcast Radio Skalbar Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang Menonton Terima kasih Sudah Menyaksikan Dan Saya Airi Wabila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Taufik Terima kasih.